Shalom Jemaah Tuhan yang terkasih, malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Dua orang sahabat sedang membicarakan film yang baru saja ditonton oleh salah seorang dari mereka. Ketika mulai bercerita ia berkata, kamu pasti tidak perlu mengajak pendetamu menonton film ini, ia tidak pantas menontonnya. Bukankah itu suatu ukuran aneh yang terkadang kita pasang untuk diri sendiri? Kita memperbolehkan diri kita menonton, mendengar, atau ikut serta dalam hal yang kita tahu tidak pantas kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Jika suatu kegiatan tidak pantas diikuti oleh orang-orang yang kita anggap saleh, seperti para pemimpin gereja, bagaimana mungkin kegiatan itu baik bagi kita? Atau jika sebagian dari kegiatan itu membahayakan kaum muda yang berpartisipasi di dalamnya, lalu mengapa kita tetap ikut serta? Ketika Paulus menulis surat kepada Jemaat di Ephesus, ia tidak membatasi bahwa standar moral Allah hanya berlaku bagi orang-orang atau kelompok umur tertentu. Ia tidak menciptakan sistem bertingkat yang membuat orang pada tingkatan rohani tertentu bebas melakukan perbuatan jahat. Sebaliknya, dia menunjuk Tuhan Yesus sebagai standar kita. Jika kita bersedia hidup sesuai dengan panggilan Allah, kita akan berusaha keras mencari hal yang berkenan kepada Tuhan. Kita tidak akan turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Yang menjadi pokok persoalan bukanlah apa yang akan dilakukan pendeta atau orang lain. Pertanyaan yang penting di sini adalah, apakah hal itu dapat menyenangkan Tuhan? Tuhan, ku mahu menyenangkanmu Tuhan, bentuklah hati ini Jadi berjana untuk hormatmu Jomberlang bagai ya mas murni Tuhan, ku serahkan hatiku Semua aku berikan padamu Kuduskan hingga tulus selalu Maka aku menyenangkanmu Menyenangkanmu Senangkanmu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Senangkanmu Senangkanmu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Senangkanmu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Menyenangkanmu Hanya itu ke rinduanku Hanya itu ke rinduanku Hanya itu ke rinduanku Hanya itu ke rinduanku Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup Janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat Bapak yang baik terima kasih untuk hari ini Terima kasih engkau telah menunjukkan kepada kami bagaimana hidup yang berkenan kepadamu Terima kasih engkau telah mengajarkan kami untuk hidup dalam kasih Seperti Kristus telah mengasihi kami Ampuni kami jika kami belum sepenuhnya hidup sesuai dengan kehendakmu Ampuni kami jika kami lebih sering mengikuti keinginan daging daripada hidup dipimpin oleh rohmu Ampuni kami jika kami belum bisa menjadi peladan yang baik bagi sesama Tuhan mampukan kami untuk hidup dalam kasih yang tulus Kasih yang rela berkorban Kasih yang tidak mementingkan diri sendiri Ajar kami untuk menghargai waktu yang engkau berikan Agar kami bisa menggunakannya untuk hal-hal yang memuliakan namamu Jadikanlah kami orang yang bijaksana Yang hidup dalam terangmu dan yang selalu berusaha melakukan kehendakmu Terima kasih Tuhan untuk penyertaanmu yang tidak pernah putus Lindungilah kami malam hari ini Sehingga esok kami dapat bangun dengan semangat yang baru dan hidup untuk kemuliaanmu Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tuhan ku mau menyenangkanmu Tuhan bentuklah hati ini Jadi bejana untuk hormatmu Jomberlang bagayah mas murni Tuhan ku serahkan hatiku Semua ku berikan padamu Kuduskan hingga dulu selalu Maka aku menyenangkanmu Menyenangkanmu Senangkanmu Hanya itu kerinduanku Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu 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 Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Hanya itu ke-rinduanku Hanya itu ke-rinduanku Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati